Peningkatan proyek fisik di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi salah satu fokus utama dari DPRD Bengkulu Selatan. Bahkan tahun lalu, anggaran untuk pembangunan gedung di Bengkulu Selatan lebih dari 20 miliar rupiah. Proyek infrastruktur berupa gedung-gedung yang dibangun tersebut yakni Pekan Kutau, Gedung Perpustakaan, dan Lapkesda. Tiga pekerjaan tersebut merupakan aset vital yang memang harus ada di Bengkulu Selatan. Dengan lengkapnya fasilitas tentu akan berdampak positif bagi daerah. Untuk OPD Teknis yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kesehatan wajib untuk memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai. Agar perputaran perekonomian hingga kesehatan masyarakat bisa terjamin. Yang telah mempercayai saya, diperhidupan kemarin, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan pusatannya. Baik di bidang infrastruktur, buktinya jalan pantai para sirim itu sudah selesai dan sudah dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Baik dari segi pertanian dan lain sebagainya. Nah untuk itu, ke depan. Kedepan, Siptin Gunawan menginginkan ada koordinasi terkait dengan kebutuhan OPD. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga Dewan Bungkulu Selatan bisa menganggarkan kebutuhan OPD. Anggino Ferdo, RBTV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.